Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, damai sejahtera, dan berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Kemarin saya sempat bercerita tentang jangan bawa suamimu datang ke Hongkong atau pacarmu ke Hongkong biar gak dimakan garangan. Di situ banyak sekali komen-komennya dan saya gak tahu responnya begitu cepat sekali. Jadi buat bapaknya yang di luar sana, saya tidak mengatakan semua ya. Di sini saya tidak mengatakan semua laki-laki seperti itu. Kita belajar dari sejarah aja. Waduh, sejarah matematika yang kemarin ini. Kita belajar dari sejarah aja. Karena kenapa saya membuat status itu? Karena sebenarnya dari beberapa hari ini ada beberapa orang yang datang ke sini nangis-nangis. Ceritanya tentang dulu saya pernah mengingatkan dia. Jadi waktu saya masih di agent saya yang lama di daerah sentral itu saya ada beberapa anak saya yang majikannya bagus sekali. Membawa suaminya datang ke Hongkong sini saya sudah mengingatkan. Tapi saya juga kenal majikannya ya. Akhirnya majikannya juga menandatangkan suaminya. Dia datang ke Hongkong bekerja di daerah sentral. Majikannya juga baik. Akhirnya dia di sini berapa lama? Satu tahun sampai di Hongkong. Suaminya satu tahun sampai di Hongkong. Dan majikannya ini nyuruh si suami ini belajar mobil. Setelah belajar mobil, dapat SIM. Nah, dua tahun di situ sudah belajar SIM. Punya SIM. Habis itu dia renew kontrak sama majikan. Akhirnya dia dapat ametmen. Jadi ametmennya itu di dalam kontrak kerja sini di dalam kontrak kerja sini itu ada putih seperti ini. Jadi ada putih kayak gini mengatakan bahwa dia itu boleh nyupir. Jadi kontrak kerja plus dapatnya ada ada ametmennya yang menyatakan bahwa dia itu boleh nyupir. Setelah di majikan itu dua tahun empat tahun finish kontrak dan si cowoknya ini sama majikan diizinkan untuk keluar dari situ karena sudah punya mobil. Karena sudah punya lesensi mobil. Akhirnya si cowok ini bekerja di tempat lain. Nah, anak saya yang membawa suaminya datang itu ditinggalkan setelah empat tahun. Setelah berjuang dari nol berkarya berbarengan baru keluar dari majikannya beberapa bulan si suami sudah ada yang jaga. Jadinya saya gak bisa ngomong jadinya sedih banget drop kecewa marah dan dia cuma bisa nangis. Sebenarnya kejadiannya sudah agak lama ya karena saya sudah putus kontak dan tiba-tiba dia lihat youtube saya kemarin dia telepon saya dan nangis-nangis dia bilang Miss Juni bener apa yang kamu katakan dulu aku gak dengerin kamu ngomong waktu itu aku sudah melarang dia jangan bawa suamimu ke sini kalau kamu tidak ingin kehilangan suamimu. Tapi dia bilang aku ingin kerja bareng sama suamiku melakukan yang terbaik atas keluarga ku masa Miss Juni gak percaya suamiku loh orang baik. Ya, saya tahu orang baik. Karena gini loh mbak koreksi saya kalau saya salah ya ini menurut pendapat saya pribadi aja laki-laki kalau banyak uang 10 perempuan itu tidak cukup ingat-ingat kata saya lagi-laki banyak uang 10 perempuan itu tidak cukup tapi perempuan banyak uang satu laki-laki itu tidak butuh koreksi saya kalau saya salah kenapa saya bilang seperti itu karena laki-laki kalau semakin banyak uang semakin gaya semakin so keren bukannya mak ingat dengan dengan siapa yang menemanin dia dari nol siapa yang menemanin dia dari dari masih kuluk-kuluk sampai dia jadi ganteng sekali itu dia lupa laki-laki itu biasanya lupa dan perempuan itu sangat ingat sekali orang yang telah membantu dia dan saat dia sukses dia itu satu perempuan pun satu perempuan itu sudah tidak membutuhkan laki-laki-laki kayaknya kalau dia sudah butuh uang itu mereka lebih sibuk dengan anak-anaknya mereka lebih sibuk dengan kegiatannya jadi dia tidak memikirkan laki-laki ini koreksi saya kalau saya salah ya karena kebanyakan dari pengalaman itu saya lihat mbak-mbaknya TKW yang ada di sini kalau sudah punya anak suaminya selingkuh dia pun melepaskan begitu saja sepentingnya aku dua-dua anak-anakku sukses nah itu kan tapi kalau laki-laki laki-laki bercerai belum cerai saja sudah cari pengganti tidak semua miss iya saya tahu tidak semua saya tanya sama kalian semua ada berapa pesen cowok yang bekerja di Hongkong dan ada berapa pesen yang masih setia ini kenyataan ya dan saya juga ada satu anak dimana masih pacaran dia bawa pacarnya ke Hongkong sini bekerja bareng selama tiga tahun atau empat tahun bareng habis itu pindah majikan saya lihat profil mereka sudah beda-beda satu sama lain sudah tidak bergandingan tangan lagi dan sempat nanya sama si cowoknya cowoknya bilang sudah tidak bersama lagi saya kayak ngeludasku karena saya tahu cowok ini kesini yang bawa ceweknya tapi sekarang sudah tidak bareng sama ceweknya itu lagi berarti kan gini lah mbak intinya adalah laki-laki datang ke Hongkong sudah sangat sulit dibantu sama perempuan ini sama istrinya sama ceweknya sampai sini terima kasih saja enggak malah menyakiti malah memfitnah ngomongnya enggak-enggak karuan di Hongkong adalah surganya bidadari jadi surganya bidadari yang yang lemah gemulai yang cantik yang glowing itu memang adanya di Hongkong dan bebas di Hongkong pakai baju model apapun enggak ada yang ngomong gitu loh jadi di Hongkong ini lo-lo gua-gua enggak ada yang peduli kamu mau dandan model apapun pakai baju model apapun enggak ada masalah dan laki-laki kan suka kayak gitu gitu loh jadi laki-laki kan suka yang bisa digawo kondangan gitu jarang laki-laki itu kalau kalau bawa ceweknya yang enggak enggak batipokro itu mereka pede itu jarang tapi kalau perempuan lihat laki-laki gimana pun kalau cinta ya cinta eh bukannya saya membela perempuan ya ya memang saya perempuan perempuan kan selalu benar tidak saya bercanda maksud saya adalah walaupun ada yang di sampingnya tapi kan ada yang lebih semok lagi kan laki-laki lebih mencari yang lain lagi tidak semua ingat jangan di edit video saya nanti di edit-edit malah saya dibilangnya menghina laki-laki saya tidak menghina laki-laki kebanyakan kebanyakan kementokan jadi kebanyakan laki-laki seperti itu kalau pun tidak itu karena imam impronnya itu kuat jadi kalau yang enggak kuat ya ya enggak ada yang salah ya memang laki-laki ditakdirkan seperti itu dan perempuan ditakdirkan seperti itu kita tidak bisa berbicara seolah-olah saya mau sabda pandita ratu saya tidak berani mengatakan apapun atau komen apapun cuma saya selalu mengingatkan kaum hawa khususnya saya sendiri kaum saya sendiri ya tidak salah kan saya mengingatkan kaum saya sendiri tapi kalau kaum saya sendiri tidak mau diingatkan ya terserah saya sudah berkali-kali ngomong ini bukan kalian ini saya pribadi pengalaman saya pribadi saat saya jadi janda saya itu pernah bawa lagi-lagi ke Hongkong saya sudah menikah dia di Jakarta saya bawa ke Hongkong sini dengan niatan agar dia bisa apply Hongkong ID saya menikah sama dia kita butuh waktu untuk semua itu mempersiapkan Yapsik Ching Ming Deci Ching Ming saya untuk semuanya dan saya pekerjakan dia di Makau dan di Makau dengan gaya dia yang kaya pakai jas ganteng ke gereja rutin baca Alkitab juga rutin tapi pada kenyataannya statusnya rohani tapi kelakuannya roh halus ini yang terjadi pada saya saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri saya pernah mengalami itu saya pernah dimakan garangan digigit garangan dan yang paling menyakitkan adalah saya di fitnah saya yang selingkuh terima kasih tidak ada malah sayanya yang disakitin jadi kalau masalah garangan itu saya sangat paham sekali dan saya tidak menyalahkan garangan itu karena saya sendiri yang memberikan fasilitas uang ya dedel duel saya yang belikan dia tiket pulang pergi buat keluarganya bahkan untuk untuk memberikan fasilitas rumahnya itu saya sanggup memberikan wah gayanya ya karena saya waktu itu masih kinjis-kinjis masih muda ya umur 30-an lebih jadi janda ya otomatis kan laki-laki mana yang tidak tertarik weh gayaku tapi ternyata dari situ saya ambil pelajaran bahwa dia mencintai saya karena ada apanya bukan apa adanya bahkan keluarganya pun sampai sekarang rekamannya yang menghina saya menjatuhkan saya itu masih ada di hp saya kenapa saya tidak buang ini agar mengingatkan diri saya sendiri bahwa jangan mudah percaya dengan laki-laki dari situlah saya belajar untuk tidak terpesona dengan laki-laki manapun yang tiba-tiba datang sebagai pangeran mengatakan cintanya pada saya hari gini ada pangeran datang ngimpi kali saya jadi jadi saya lebih baik berpikir bahwa saya akan lakukan yang terbaik semampu saya buat keluarga saya ya saya saya pernah melakukan kesalahan itu dan saya mengakuinya pada suami saya dan suami saya bisa memaafkan suami saya juga melakukan kesalahan dan saya bisa memaafkan ya ya kenapa tidak gitu loh jadi sekali lagi saya mengingatkan pada kalian ini sebenarnya saya lagi mengingatkan diri saya sendiri ada yang salah dengan diri saya sendiri karena saya merasa sok cantik sok gaya dan saya pribadi merasa sok butuh perhatian dari laki-laki lain yang ternyata memang cuman modus saja memang cuman butuh uang saya saja ini tidak bercanda loh mbak giliran uang dikirim itu cintanya setengah mati baik keluarganya adik-adiknya telpon saya dengan cinta dan kasih sayang tapi ya benar memang ya memang uang bisa merubah skalanya saat saya ngetes mereka saya gak kirim uang ke mereka kata-kata mereka menjadi racun buat saya jadi yaudah lah saya cuman sadar buat kalian yang memperjuangkan laki-laki untuk datang ke Hongkong dan pada akhirnya kalian ditinggalkan ya koreksi saja mungkin Tuhan punya rencana lain atas hidup kalian tapi jangan sampai itu terjadi untuk berulang kali karena kalau dulu saya gak ada yang ngingatkan ya karena saya sendiri siapa yang ngingetin saya jaman-jaman dulu saya masih punya uang saya masih sombong bisa dibilang masih kurus cantik ya tidak ada yang bisa mengingatkan saya waktu itu jadi kalau hari ini saya mengingatkan kalian karena saya tidak ingin anda jatuh di lembah yang sama dengan saya gitu loh buat teman-teman yang lainnya semoga sukses selalu bawa suami yang baik yang kuat iman iman impronnya jangan yang bergarangan dibawa ke sini karena kunti-kunti yang ada di Hongkong ini sangat dasyat sekali sangat semok-semok sekali sangat semlohei jadi lebih berhati-hati ingat laki-laki itu bukan mencari yang cantik sebenarnya laki-laki itu kalau sudah sudah jadi garangan itu mencari siapa yang mau sama dia jadi dia bukan selingkuh lagi dia cuma main-main saja jadi buat kalian semua mbak-mbaknya yang saat ini dipemainkan garangan lebih hati-hati karena kita cuma jadi sapi pelanggan perah saja buat mereka jadi sapi perah giliran kita sudah tidak memiliki apa-apa mereka akan ngetawain kamu dan mereka akan bilang sia-sia hidup sama kamu sia-sia menunggu kamu sia-sia setia sama kamu iya saat kamu tidak tidak memiliki apapun mereka akan bilang bersamamu ada sia-sia itu saya sudah sering terjadi dengan anak-anak saya yang datang ke sini nangis-nangis karena ditipu garangan dan yang buat LDR-an sekalian lagi tidak semuanya tidak semuanya laki-laki itu bangsa dan bajingan tidak semuanya laki-laki itu mengerikan ya terlepas dari kekuatan imannya laki-laki itu banyak yang baik juga cuman apa salahnya sih kita berhati-hati sesama wanita saya cuma bisa mengingatkan saja kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf baik buat Anda para laki-laki ataupun Anda para hawa kaum saya sendiri dan jika Anda tersinggung dengan kata-kata saya saya minta maaf karena kadang-kadang saya juga mengungkapkan dari hati saya sendiri bukan karena ingin dipuja ataupun dipuji karena saya juga berhak dong curhat ya gimana pun saya adalah seorang tenaga kerja wanita Indonesia wah saya adalah TKW juga walaupun saya adalah permanent resident Hong Kong tapi sededainya saya adalah wanita Indonesia yang berjuang untuk keluarga saya yang ada di Indonesia juga jadi saya punya alasan untuk berada di sini dan saya kepinginnya kalian sukses jangan pernah sakit hati dengan kata-kata saya sama-sama mengingatkan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan wassalam